Keputusan penting dan bersejarah disampaikan pemerintah melalui Kementerian Agama terkait pelaksanaan haji 2020 atau 1441 Hijriah. Awalnya, pemerintah menyiapkan tiga opsi terkait penyelenggaran haji tahun ini, yakni penyelenggaran ibadah haji secara normal, penyelenggaraan dengan pembatasan kuota jemaah atau pembatalan. Setelah melalui berbagai kajian dan menghimpun informasi dari berbagai sumber dan literatur, pemerintah akhirnya memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji ke Tanah Suci pada tahun ini. Pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 ini. Keputusan ini saya sampaikan melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 494 tahun 2020. tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada pelenggaran ibadah haji tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi. Sesuai amanat undang-undang, selain persyaratan kemampuan secara ekonomi dan fisik, kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji harus dijamin dan diutamakan sejak dari embarkasi atau debarkasi dalam perjalanan dan juga saat di Arab Saudi. Pemerintah mengaku ini adalah keputusan tersulit yang pernah diambil. Hingga Mei, pemerintah Arab Saudi tidak kunjung membuka akses bagi pelaksanaan ibadah haji di sana. Pemerintah mengaku tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan dan menjamin keselamatan jemaah haji jika tetap diberangkatkan ke Tanah Suci. Keputusan ini diharapkan tidak lantas menurutkan semangat para calon haji Indonesia untuk tetap optimistis menurnaikan rukun Islam kelima ini.